Seorang pengendara sepeda motor asal Pekanbaru Riau ditemukan tewas di dasar jurang flyover Kellogg 9 di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dan diduga periamalan tersebut tewas terjatuh saat berhenti di salah satu titik di Jembatan Layang. Terlihat tim sargabungan 50 Kota Sumatera Barat melakukan evakuasi pengangkatan jasad korban dari dasar jurang dengan kedalaman mencapai 100 meter, petugas menggunakan sistem lifting atau larkin alat vertikal rescue dari atas flyover Kellogg 9. Saat dilakukan evakuasi, korban sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Diketahui korban atas nama Ahmad Rizky yang masih berumur 39 tahun dan dari Jalan Pahlawan Maharatu Kecamatan Marpo yang damai Pekanbaru Riau. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, warga sempat melihat korban berhenti di pinggir jembatan dan dalam waktu singkat korban tidak terlihat lagi. Karena penasaran warga langsung mendekati lokasi dan melihat korban sudah ada di dasar jurang. Penyebab pasti korban terjatuh masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Selesai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Adnan W.D. Payakumbuh untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Menyampaikan operasi posar 50 kota yaitu terima info pukul 13.30 terjadi KMM, kondisi memahayakan jiwa manusia, orang jatuh di kelok 9. Untuk itu posar 50 kota bergerak ke kelok 9 dan melakukan evropasi terhadap namanya Atas Ahmad Rizky, laki-laki 42 tahun, kelahiran Padang Kandih 1805-1981. Untuk alamat di KTP yaitu Kelurahan Maharatu, Kecamatan Markoyan Damai. Untuk Ahmad Rizky berhasil dievakuasi pada pukul 15.46 dan dibawa ke rumah sakit Adnan W.D. untuk visum. Untuk kronologis belum tentu, mungkin dari pihak kepolisian nantinya. Dari 50 kota Sumatera Barat, Arawir Kakriwijaya Nasional TV mengabarkan.